hayo semua kembali lagi di gebas channel dan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung di channel ini hayo juga buat kaum rebahan dirumah saja yang udah gak kerasa hampir 2 bulan lebih kalian dirumah saja dan pastinya kalian sudah bosan dengan list anime yang sudah kalian tonton apalagi sekarang banyak anime yang didelay karena covid-19 nah disini aku akan memberi sedikit solusi kepada kalian yaitu merekomendasikan anime movie buatan studio ghibli tapi sebelum itu jika kalian suka dengan konten-konten di channel gebas ada tombol subscribe atau berlangganan jika kalian suka dengan konten-konten kami silahkan berlangganan dan ini gratis ya berikut adalah 5 anime movie terbaik buatan studio ghibli Gake no Ue no Ponyo dengan genre adventure fantasy anime ini mendapatkan rating yang baik pada jamannya rilis pada 19 Juli 2008 yang merupakan film animasi ke delapan Miyazaki dengan studio ghibli anime ini berhasil merauh lebih dari 201 juta USD di seluruh dunia pada tahun 2009 film anime ini menang dalam 5 kategori di penghargaan Tokyo anime 8 tahunan dan juga dianugerahi dengan hediah akademi jepang ke 32 untuk animation of the years dan prestasi musik yang luar biasa berkisah pada ikan kecil bernama Ponyo yang berhasil kabur dari jaring nelayan namun tak sadarkan diri setelah terbentur botol selai ia pun terdampar di dekat kediaman Sousuke yang tinggal di atas tebing Sousuke pun menyelamatkan Ponyo dan mulai menjalin persahabatan namun ayah Ponyo memerintahkan ia untuk segera kembali ke laut sayangnya Ponyo membangkang dan mencuri obat sihir rahasia agar bisa menjadi manusia Ponyo pun berhasil menjadi manusia dan tinggal bersama Sousuke namun ia terkena kutukan Ponyo dikutuk akan menghilang menjadi busa jika Sousuke jatuh hati pada wanita lain nah dari sini konflik movie ini dimulai banyak aspek Ponyo berasal dari bagian kehidupan sehari-hari desa tepi laut misalnya didasarkan pada Tomono Ura Jepang visual yang detail dan khas studio Ghibli pasti bikin kamu jatuh hati karakter Ponyo yang imut juga pasti bikin gemas oh iya satu lagi soundtrack yang digunakan juga pasti akan terngiang-ngiang di telinga The Secret World of Ariety rilis pada 17 Juli 2010 dengan genre fantasy anime movie ini berhasil memperoleh rating yang tinggi terlebih lagi film ini memenangkan 5 penghargaan anime Tokyo pada tahun 2011 menceritakan tentang sebuah rumah terpencil di pinggiran Tokyo dan para borrowers atau peminjam Ariety, anak remaja usia 14 tahun dengan sifat rasa ingin tahu yang tinggi keras kepala dan pemberani dia mempunyai ayah dan ibu ayahnya bernama Pot yang pemberani dan ibunya bernama Homli mereka adalah orang-orang kecil yang dikenal sebagai peminjam mereka tinggal di bawah lantai rumah manusia berukuran besar setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka meminjam tetapi lebih tepatnya mengambil secara diam-diam seperti selembar tisu, sedikit gula, remah-remah roti, dan yang lainnya namun mereka tidak pernah mengambil barang-barang di rumah itu agar keluarga bibi Sadako atau pembantunya Haru tidak curiga di saat Shosan, anak umur 12 tahun datang ke rumah bibinya untuk mencari ketenangan dan mereleksasikan diri sebelum ia melakukan operasi jantung dia melihat kucing mengejar sesuatu di sekitar tumbuhan-tumbuhan yang berbunga pada saat itu kebetulan Ariety sedang mencari dedaunan serta bunga untuk ibunya kemudian Shos menuju tempat kucing tersebut dan melihat seperti ada bayangan manusia yang kecil namun tiba-tiba dia dipanggil oleh pembantu Haru dan ia segera beranjak Ariety berlari dengan cepat ke rumahnya agar tidak ada yang melihatnya dan tidak lama setelah beberapa kejadian keberadaan Ariety diketahui oleh anak pemilik rumah dan yang membuatnya semakin hari semakin akrab dengannya dan disini mulailah konflik-konflik mereka lagi-lagi visual khas studio Ghibli benar-benar memanjakan mata ditambah detail yang dibuat sangat banyak dalam film ini soundtrack yang indah sangat mendukung pesan yang diangkat dari film ini jadi kalian yang belum nonton bisa nonton anime movie ini Grave of Firefly yang hidupnya dirusak oleh perang brutal mereka kehilangan ibu, ayah rumah, dan prospek masa depan yang cerah semua berjalan tragis karena perang Saita dan Setsuko tidak punya pilihan selain pergi ke pedesaan namun di setiap perjalanannya mereka selalu menghadapi My Night's War Totoro My Night's War Totoro atau dalam bahasan Jepang Tonari no Totoro ini juga aku rekomendasikan buat kalian anime ini tayang perdana pada 16 April 1988 dengan genre adventure komedi supernatural bercerita pada tahun 1950-an di Jepang Tatsuo Kosakabe memindahkan dirinya dan kedua putrinya Sasuki dan Mei kepedesaan agar lebih dekat dengan ibu mereka yang dirawat di rumah sakit karena penyakit jangka panjang ketika para gadis mulai mengenal kehidupan berdesaan Mei bertemu makhluk kecil seperti kelinci di halaman pada suatu hari dia mengejarnya ke dalam hutan dan menemukan Totoro atau roh hutan mistik Rasasa dan pada akhirnya mereka berteman tak lama kemudian Satsuki juga bertemu dengan Totoro dan kedua gadis itu tiba-tiba menemukan kehidupan mereka dipenuhi dengan petualangan magis di alam dan makhluk-makhluk fantastik dari hutan pada tahun 1988, Tonari no Totoro memenangkan penghargaan film terbaik dan Novoji Noburu di Mainichi Film Award penghargaan spesial dalam Blue Ribbon Award ke-31 Grand Prix dalam Animates Anime Awards The Best Film and Reader's Choice Award dan Best Japanese Film Award dalam Kinema Junpo Awards From Up on Puppy Hill atau yang bisa disebut juga Kokuriko Zakakara Tayang Perdana pada 16 Juli 2011 Anime ini juga lagi-lagi berhasil mendapatkan rating yang baik dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka saling jatuh hati akan tetapi tiba-tiba ada sebuah kenyataan yang menghalami mereka selain itu ada sebuah masalah lain yaitu Gudung Water Latin yang akan dihancurkan Untuknya Umi menerima